Apa yang kalian lakukan?! Duh! Anda tenang aja, proyek kita ini... Tunggu sebentar ya... Halo? Halo, apa ini Bu Feli? Kakek anda hilang di taman jaga. Apa? Oke, aku segera kesana. Aduh, maaf banget ya, saya ada urusan dada. Ayam gareng buatan mama hari ini enak banget kan? Hahaha... Bicici! Bicici! Luar sini! Kamu masih bisa makan enak di sini! Eh! Kamu ini siapa?! Beraninya marah-marah ke mamaku! Bu Feli... Kamu... Bu Cici! Aku udah memberimu gaji 10 juta setiap bulannya. Tapi seperti ini, cara kamu mengurus kakekku. Bahkan kamu meninggalkan orang tua yang tidak bisa berbicara sendirian di taman. Kalau ada apa-apa dengannya. Apa kamu tahu apa akibatnya? Aduh, Bu Feli. Hari ini si kakek memaksa untuk jalan-jalan keluar sendiri. Dia bersih keras untuk aku tidak mengikutinya. Bahkan dia ini akan melepariku barang-barang kalau dia marah. Kakek... Bener kan kalau kamu tadi minta keluar jalan-jalan sendiri? Lihat sendiri, dari pagi saya sibuk memasak dan mengurus rumah. Jadi lupa menjemput dia. Memasak? Kakekku ini sakit. Mana bisa dia makan makanan pedas dan berminyak seperti itu? Kamu memasak untuk anakmu kan? Bukan, bukan. Itu salah paham. Bu Feli, kamu itu memfitnah aku. Aku lihat bahan-bahan makanan yang kamu beli yang bagus-bagus itu sudah hampir rusak. Kami yang orang miskin ini mana bisa makan makanan mewah seperti itu. Lihat ini. Ini adalah susu yang setiap hari aku buatkan untuk kakek. Ayam goreng, udang, buah-buahan semuanya tidak ada yang ketinggalan. Aku memperlakukan kakek lebih baik daripada ayah kandungku sendiri. Bener, mamaku gak bohong sama sekali. Mamaku sangat perhatian. Sudah, bicara banyak juga percuma. Kalau terjadi hal seperti ini lagi, kamu gak usah kerja lagi. Feli, klien kita sudah menunggu kita lebih dari sini. Iya, aku tahu. Kakek, kakek baik-baik ya di sini. Setelah semua urusanku selesai, aku akan datang dan menemani kakek. Kakek jangan khawatir, gak apa-apa. Kakek, bu Feli masih harus kerja. Bener kan? Sama bibi aja ya. Aku pergi dulu ya. Lain kali, jangan ulangi lagi. Hati-hati di jalan! Yes, dia sudah pergi. Bagus ya kamu, dasar tua bangka. Kamu mau membuat cucumu mengusir aku. Mimpi! Kamu sudah jatuh ke tanganku. Jangan harap kamu bisa kabur. Kalau lain kali kamu ulangi lagi, akan... Kakek, kamu gak mau minum susu. Kamu kan harus minum susu setiap hari. Ini, biar aku suapi. Ayo minum! Ayo minum! Berhenti! Kenapa, Feli? Ayo cepat putar balik. Sepertinya pengasuh itu tidak beres. Ayo cepat! Nah, udah. Jangan pedulikan dia. Ayo kita makan. Eh! Kamu berani melototin aku? Aku tidak akan memberi kamu makan biar kamu kelaparan sehari semalam. Kita lihat saja, apakah kamu masih berani melototin aku? Eh, ma. Biar kelaparan membuat dia terrasa. Dimana lagi bisa mendapat pekerjaan sebagus ini? Tidak melakukan apa-apa, setiap bulan dapat 10 juta. Hahaha! Memangnya kamu punya cara untuk memberi dia pelajaran. Menurut Mama, nasi kuah air WC bagaimana rasanya? Eh, Pak Tua! Kamu coba ya! Ayo Pak Kek! Coba ini! Berlucut dulu! Bersujut! Bersujut! Maka aku anggap ini selesai. Kalau tidak mau makan, tidak apa-apa. Berlucut dulu. Bersujut! Maka aku anggap ini selesai. Tidak mau, ya! Tidak mau ya! Ayo makan! 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 hahaha 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 apa yang kalian lakukan? itu apa? gage gage gak apa-apa kan? gage gak apa-apa kan? gage gak apa-apa kan? gage gak apa-apa kan? feli, aku telapar polisi sekarang eh? kenapa lapar polisi? kami kan tidak melakukan apa-apa tidak melakukan apa-apa ini yang kamu bilang tidak melakukan apa-apa hah? kamu gak usah kotorintahkan untuk hal ini biar aku yang handle aja king, aku ingat kalau kamu ini taekwondo sabu hitam kan? aku akan perlihatkan kepada kalian apa akibatnya kalau kalian berani menyakiti keluarga ku jangan mukulan aku jangan, jangan mukulan aku aku yang melakukannya aku yang melakukan semuanya aku yang telah menyuruh kakek berlutut aku yang telah memukul kakek aku yang telah menyuruh dia untuk berlutut yang menuangkan air WC tenasi kakek juga aku sudah di report? sudah lapor polisi kalian king sebelum polisi datang aku minta mereka meminum apa yang mereka kasih ke kakekku lalu dia meminta maaf berlutut kepada kakekku ayo jalan ayo jalan